Hai jumpa lagi di video kali ini aku mau membuat bungkus kado bentuk pensil Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu gunting, lem tembak beserta isinya, kertas karton, kertas origami motif dan juga alat tulis yang akan kita bungkus Kertas origami motifnya itu yang seperti ini ya, aku pakai merek Faber Castell, kalau kalian penasaran dimana belinya nanti aku kasih link di deskripsi Untuk proses pembuatannya, itu pertama kita ambil dulu kertas karton seperti ini, kemudian kita beri lap Seperti ini ya caranya itu bisa dilihat di layar ini Jika sudah selanjutnya kita ambil kertas karton yang ukurannya itu sama dan kita gunting persegi 4 seperti ini Lalu kita gunting lagi menjadi bentuk segitiga, bisa dilihat di layar ini ya, ini tuh dikira-kira aja sih kalau aku ya Nah seperti ini, kemudian kita lem Sudah dilem itu seperti ini, kita satukan dan terus kita lem di karton yang persegi panjang Pak Adi, seperti ini ya kita beri lem Nah udah jadi, udah mirip kan ini bentuk pensilnya Nah selanjutnya kita ambil lagi kertas karton yang kita potong segitiga untuk di ujung pensilnya itu seperti ini Dan setelah itu pulpen sama spidol yang pengen kita kasih ke ibu guru itu kita masukkan dan kita lem bawahnya seperti ini Selanjutnya aku tuh mau menghias sedikit, aku hias pakai kertas origami motif seperti ini ya Ini potongnya itu sekitar 1,5 cm Kita lem seperti di layar ini, di bawahnya dan di atasnya yang karton warna biru ini ya Nah seperti ini Ini tadi kurang jadinya ditambal sedikit Jika udah, selanjutnya kita beri kartu ucapan Kartu ucapan ini kita bisa beli ataupun bikin sendiri ya Selanjutnya kita ambil kertas origami dan kita potong seperti di layar ini Ini tuh kita mau buat pitanya ya, buat hiasan Nah selanjutnya kita satukan seperti ini dan kita lipat Nah seperti ini dan kita lem Nah udah jadi, semoga suka ya teman-teman Terima kasih sudah menonton